Ini kayak di hotel-hotel gitu ya mbak ya, tembus pandang ya. Nah, justru memang inspirasinya dari hotel. Kita melihat biasanya kan kamar tidur dengan kamar mandi malah gabung ya. Jadi kita akhirnya mengaplikasikannya di kamar kita. Halo, saya Pisa. Saat ini saya menjadi karyawan di salah satu bank swasta. Tapi saya suka home decor, sehingga saya mempunyai Instagram Double B House. Welcome to Double B House. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Mifta. Kita ketemu lagi di Inspira Homes episode 14. Wah, nggak kerasa ya kita udah episode 14. Nah, kali ini aku lagi ada di Double B House. Kita langsung ketemu aja sama ownernya. Halo mbak Pisa. Jadi ini mbak Pisa owner dari Double B House ya mbak ya. Terima kasih banyak nih mbak. Kita udah boleh main kesini. Sama-sama Mifta. Kalau boleh tahu di awal aku mau nanya dulu nih. Kenapa kok rumahnya dinamakan Double B House nih mbak? Nah, ya Double B House tuh diambil dari nama kedua anakku. Namanya Brenda dan Brandon. Jadi ini Shell B-nya yang aku ambil jadi Double B House. Terus simple itu ya mbak ya? Terus simple itu aja sih. Terus dibuat di akun Instagram. Terus jadi rumah hits ya mbak. Rumahnya ini sendiri itu mbak Pisa bangun dari nol atau renovasi sih mbak? Nah, ini kebetulan renovasi. Karena waktu itu kita 2010 ya kita beli rumah ini. Oh, udah lumayan lama ya? Udah lama. Itu memang second home gitu. Jadi begitu kita pindah, kita nggak terlalu banyak renovasi. Kita hanya cat ulang gitu ya. Dan itu hanya satu lantai. Waktu itu kebetulan cukup tuh. Karena kita anaknya baru satu. Oh, ya. Sesuai kebutuhan ya mbak ya? Sesuai kebutuhan. Lalu berkembang-berkembang sampai di 2018. Kita pikir kalau dua anaknya udah beranjak remaja. Mereka butuh kamar nih satu-satu. Jadilah kita renovasi Double B House. Tapi untuk fase depan rumahnya apakah tadinya seperti ini mbak? Totally different. Beda banget. Oh, berarti bener-bener di renovasi total ya? Di renovasi semuanya. Iya, renovasi total. Untuk konsepnya sendiri ini kayak gimana mbak? Untuk konsep fase-nya nih? Iya. Karena tema keseluruhan rumah kan minimalis, terus sedikit industrial gitu ya. Jadi fase-nya pun kita bikin sama dengan konsep rumah secara keseluruhan. Nah, tadinya kita sempat ada dua pendapat nih. Aku karena background-nya arsitek, aku pengennya fasadnya unik gitu. Tapi suami bilang kita kan pengen tinggal di sini lama ya. Jadi kalau misalnya kita mau membangun rumah, lebih baik fasadnya yang long lasting. Sehingga simple, minimalis, ini bisa bertahan lama. Terus juga aku lihat emang dari pemilihan warnanya, warnanya tuh aman banget ya mbak. Maksudnya netral dan sepanjang masa ya mbak pasti. Iya, hitam, abu-abu. Coklat. Untuk pembangunannya sendiri dibantu sama arsitek gak sih mbak? Iya, karena kami berdua bekerja, jadi kita membutuhkan jasa arsitek dan desain interior. Kebetulan temanku ini namanya Indra dan istrinya Mia. Mereka itu satu arsitek, satu desain interior. Nah, nama arsiteknya adalah HLZR. Di Instagramnya ada. Ntar kita cantumin Instagramnya ya mbak. Iya. Biasanya bagaimana nanya sama teman-teman. Iya. Oke mbak, kita mungkin agak sedikit masuk yuk mbak. Yuk. Ini kita udah sampe di area apa nih mbak? Iya, ini area teras double bee house. Nah, tadinya ini cukup untuk taman ya dan satu mobil. Jadi di carport ada satu mobil. Iya. Nah, karena kebutuhan lagi, kita ada dua mobil kebetulan. Jadi ya terpaksa kita korbankan terasnya jadi mini. Tamannya mini seperti ini. Jadi karena mininya itu, kita pengen taman kita ini bisa dinikmati juga dari area dalam. Oh, oke. Sehingga akhirnya kita bikinnya tuh, kita bilangnya slope garden. Nah, jadi miring gitu. Supaya dari arah ruang tamu, living room, ini bisa melihat taman kita gitu. Sebelum kita masuk, aku boleh tanya dulu gak luas tanahnya berapa sih mbak? Iya, luas tanahnya double bee house 144 meter persegi. Jadi pas banget 12 x 12 meter. 12 x 12. Iya. Dengan luas bangunan? Luas bangunannya 250 meter persegi. Dua lantai ya mbak berarti rumahnya? Iya, dua lantai. Aku udah penasaran nih mbak, boleh masuk? Yuk, kita masuk. Mbak Pisah, aku salvox sama pintunya gede banget ya mbak ya? Iya. Ini berapa sih mbak ukurannya mbak? Ini memang di luar dari batasnya normalnya pintu gitu ya. Menandakan bahwa ini adalah pintu utama gitu. Sehingga kita pengen orang begitu masuk ke double bee house langsung ini jadi eye catching gitu ya. Focal pointnya kita gitu. Semua pintu di double bee house ini kita bikinnya custom. Ini materialnya apa mbak? Nah, materialnya ini kayu dan ini juga kita bikin memang sengaja ada ruas-ruasnya. Pas masuk ke sini, aduh rumahnya bagus banget mbak Pisah. Aduh, terima kasih. Kayak yang apeliat di Instagram mbak. Iya. Kenapa suka kepoin Instagram ya? Iya. Nah, ini pas masuk tuh ada living room ya mbak ya? Rumah ini memang untuk lantai dasarnya kita desainnya dengan open space supaya kelihatan lebih luas. Nah, kita pengen menggabungkan area living room, dining room, terus kita juga punya kitchen island. Itu jadi satu semua. Sekarang kita mulai dari living roomnya dulu kali ya mbak ya? Oh, ini ya mbak ya tadi yang mbak Pisah mention ya? Iya. Dari dalam kelihatan tamannya ya mbak ya? Betul. Jadi ini ya apa hijau-hijaunya tuh bisa dirasakan sampai ke dalam living room. Kita nggak pakai AC sama sekali yang di lantai dasar ya. Oh, sama sekali yang nggak pakai? Sama sekali nggak pakai. Karena banyak bukaan dan kita cukup dibantu dengan ceiling fan aja. Ini adalah tempat favorit bersama keluarga, betul mbak? Coba kita duduk di sini, rasakan. Waduh, udah mbak kita duduk aja deh. Untuk pemilihan soalnya sendiri ini, aku suka sih mbak. Jadi simple tapi gede gitu ya? Nah, ini juga dibuat custom. Oh, ini custom juga? Betul. Ini suka ditanya nih, jadi gimana cara duduknya ya? Karena sandarannya rendah. Betul, betul. Memang kita desain supaya ini kayak bale-bale. Jadi sambil tiduran, sambil nonton TV. Karena TV-nya juga emang sedikit lebih tinggi ya mbak. Iya. Jadi emang pas gitu kalau kita bersantai gini. Aku praktekin dulu ya mbak. Praktekkan. Aduh, ntar tidur mbak. Terus di sini mbak, aku lihat wall panelnya tuh juga kayak megah banget gitu. Gede. Ini berarti emang udah di rencanakan dari awal. Juga ya mbak, seperti ini ya? Iya. Jadi sofa, TV panel, sampai ke kabinet storage ini juga kita bikin supaya jadinya satu tema, satu keseluruhan living room. Tapi emang untuk pemilihan warnanya itu emang yang sedikit gelap ya mbak di sini maksudnya itu? Nah, kembali lagi. Karena suami juga ingin memberikan ini ya, kontribusi dalam desain. Jadi juga kita udah membagi nih area ini boleh suami, lalu area kitchen island, dapur. Nah, itu boleh tesnya saya. Terus mbak, aku lihat lightingnya tuh bener-bener diperhatiin banget ya di rumah mbak Pisa ini. Bahkan di sini-nya tuh sampai ada cahayanya semua. Betul, betul. Ini kayak gimana sih mbak maksudnya konsep awalnya kok bisa jadi secantik ini nih? Ini dinding kan berarti ya? Nah, ini sebenarnya adalah kamuflase nih. Sebenarnya ini storage kabinet. Kita tuh gak mau terlalu banyak punya gudang. Gak mau besar-besar gudangnya. Nah, dimanakah kita bisa menyimpan koper atau barang-barang yang lebih besar? Nah, kita bikin storage kabinet gitu. Nah, tinggal ditarik begini. Aduh, tapi ini gantakan. Gak mau kasih, segilas aja. Nah, gitu. Rencananya pengennya ini rapi gitu ya, belum sempet-sempet dibikin. Wah, tapi ini inspiratif banget sih mbak. Ya, jadi yang besar-besar nih bisa ditaruh di sini koper. Bahkan aku gak nyangka kalau ini tadi bisa dibuka. Oh gitu, iya. Ketan kayak wall panel aja gitu. Iya, dan pegangannya juga kita desain slim. Pemilihan handle-nya ini loh. Handle-nya juga. Ini berarti custom juga ya mbak Kak? Custom juga. Jadi memang kita sengaja pengen bikin supaya gak kelihatan kayak lemari besar gitu ya. Jadi satu kesatuan di ruangan ini. Karena gak banget mbak. Tadi aku gak tau loh teman-teman kalau ini ada storage-nya. Kita lanjut lagi mbak ke sini. Aku ngeliat ini ada ruang makan, tapi juga ada island di situ mbak. Jadi kalau diperhatikan kok kayaknya gedean island-nya gitu ya. Iya, island-nya gede banget. Daripada ruang makannya gitu ya. Padahal di situ juga bisa dipakai buat makan ya mbak ya? Bisa buat breakfast atau buat snacking bisa di situ. Nah, kitchen island ini karena saya suka mengundang teman-teman, mengundang saudara-saudara. Jadi biasanya kan pada banyak tuh makanannya di bawah. Jadi kita akan taruh di kitchen island ya makannya di tempat meja makan gitu. Jadi ini untuk lebih kebersamaan lah gitu kitchen island-nya. Betul, tapi emang area sini tuh asik banget buat ngumpul-ngumpul ya mbak. Iya, open space ya. Iya, belum lagi aku ngeliat di sini tuh masih ada area terbukanya ya mbak ya? Sebenarnya ini untuk mendapatkan cahayanya aja ya gitu ya. Pada saat kita bangun ini juga kita masih ragu nih, kita mau buka untuk mendapatkan udaranya. Tapi ternyata kita takut ini tampias. Karena kan ini terlalu deket nih dari void ini ke meja makannya gitu. Jadi dibandingkan tampias, kita akhirnya kita tutup di atas pakai polikarbonat. Nah, aliran udaranya kembali lagi ada ceiling fan, terus ada ini kita pakai roaster gitu. Jadi roasternya ini bisa membawa udara juga masuk gitu. Oh ini langsung keluar ya mbak? Ini lubang anginnya di sebelah sana temboknya juga kita itu, kita ada roasternya juga. Di belakang mbak Pisa tuh ada kamar mandi ya? Ini kamar mandinya untuk kamar mandi tamu ya gitu. Tuh, jadi memang ukurannya kan mungil dan kita sesuaikan nih. Kalau teman-teman lihat, wash tafflenya pun kita sesuaikan yang mungil juga. Lalu juga tetap ada shower, showernya juga kita sesuaikan. Terus lightingnya juga bagus banget lagi tuh cerminnya tuh? Lighting bisa membuat nuansa yang berbeda ya gitu ya. Walaupun kamar mandinya mungil gitu ya. Tapi kalau benar-benar kita perhatikan detailnya, cermin, lighting, bahkan juga untuk pelafon. Itu kita bikin ada, apa namanya, ceilingnya juga berbeda ya. Cerminnya juga kita custom. Kita bikinnya dibantu oleh desain interior kita. Iya benar ya, bentuknya unik segi berapa itu. Iya, jadi kita samakan dengan dindingnya. Keren sih. Ke area dapur. Nah, kalau ini pasti area kekuasaannya mbak Pisa. Nah. Betul mbak? Nah, kebetulan aku tuh sukanya menyiapkan hidangan gitu ya. Untuk apa namanya, mengatur tableware, diningware. Tapi kalau untuk urusan masak, wah aku pasti kalah deh sama teman-teman dan ibu-ibu yang jago masak gitu. Karena memang aku setiap hari kan kerja, jadi pasti yang simple-simple aja. Kadang-kadang juga teman-teman bilang, aduh kenapa kitchen islandnya gak ada kompor gitu. Kan pasti biasanya ada kompornya. Nah, kembali lagi, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau memang teman-teman suka masak, pake lah kompor untuk di kitchen island. Ini pake marmer Carrara ya mbak? Iya, ini Carrara putih ya, white Carrara. Terus, kalian lihat gak teman-teman, bahkan di sini ada lampunya juga, lightingnya. Iya, ini dipikirkan. Sampai sedetail itu loh mbak. Dipikirkan sangat detail, iya. Supaya, kembali lagi ya, memberikan nuansa yang berbeda ya. Kalau gak pake lighting, jadi kitchen islandnya biasa ya. Flat aja gitu ya. Flat aja. Kalau di sini pemilihan warnanya kayak pake coklat yang lebih muda gitu ya mbak ya. Iya. Dan warna putih nih, agak sedikit berbeda sama living roomnya tadi ya mbak ya. Nah, kembali lagi tuh, di awal juga suami pengennya ini lebih dark gitu ya, lebih maskulin. Tapi kan kita sepakat, kita membagi area berdasarkan selera kita ya gitu. Aku pengennya putih supaya lebih kelihatan luas. Clean aja ya mbak ya. Clean gitu. Walaupun untuk yang atasnya ini kan sampai ceiling ya mbak ya. Iya. Jadi lebih terkesan clean aja gitu. Iya. Wow. Terus dapurnya agak ngumpet ya mbak ya. Iya, dapurnya kembali lagi ya sesuai kebutuhan. Karena memang simpel-simpel aja masaknya, jadi dapurnya kita cukup untuk ukurannya segini gitu. Sebenarnya semua tuh balik lagi sama kebutuhan ya mbak ya. Iya. Kadang ada orang yang, rumahnya besar kok dapurnya kecil banget. Betul. Balik lagi sih ya mbak ya. Jadi bisa digunakan untuk fungsi ruangan yang lain. Iya betul, betul, betul. Ini pintu menuju ke karpur tadi ya mbak ya. Disini juga ada langsung jendelanya nih. Iya. Simpel sih dapurnya. Terus kalau ini apa mbak? Ini gudang kecil aja karena dia di bawah tangga. Jadi ya kita untuk menyimpan aqua galon, gas itu juga ada disini. Mbak aku dari tadi tuh mau nanyain lantainya lupa mulu mbak. Oh iya. Nah ini lantainya juga sedikit berbeda ya mbak dengan rumah kebanyakan ya. Iya. Jadi kembali lagi kita pengen konsepnya industrialis gitu ya. Kita sering ke kafe-kafe atau ke hotel-hotel dan kita lihat bagus sekali nih lantainya. Nah tapi kita disarankan oleh arsitek kita kalau misalnya ini memang untuk sehari-hari itu jangan langsung pakai lantai semen expose. Karena feelnya kan berbeda ya kalau di kafe kita cuma sebentar gitu. Sedangkan kalau di rumah kan kita 24 jam gitu ya di rumah kita. Jadi sebagai alternatif dicarikan motif lantai yang mirip dengan semen. Tapi sebenarnya ini homogenes style. Nah ini homogenes style. Terus dan pemasangannya pun kita pengen bikin berbeda gitu. Dengan ukurannya 60x120 kita pasangnya selang-seling dengan 2x3 bagian gitu. Ini nih teman-teman nih jadi bukan di tengahnya ya di 2x3 ya mbak ini kayaknya. Iya 1x3 2x3 ya. 1x3 oh iya. Terus jadi membentuk pola yang cantik ya mbak ya. Iya. Kita sangat hati-hati pada saat memilih lantai karena kan ini open space ya. Jadi sekalinya salah kan jadi nggak bagus ya ruangan di lantai dasar ini. Jadi bener-bener kita pikirkan sampai detail dan kita harus membayangkan nanti jadinya seperti apa gitu. Sehingga ya puji Tuhan jadinya sesuai dengan yang kita inginkan. Bagus banget mbak keren. Iya thank you. Sekarang kita ke lantai 2 yuk mbak. Yuk. Wah untuk area tangganya juga keren banget nih mbak. Terima kasih. Ini ide konsepnya kayak gimana nih mbak? Iya kita memang pengennya minimalis ya. Pegangannya pun juga kita pengen yang berbeda gitu. Sehingga akhirnya pilihannya jatuh seperti ini. Dan kita pengen ada lightingnya juga gitu. Tetep ya harus ya. Tetep harus ada sentuhan lighting. Nomor 1 ya. Iya. Ini baru aku lihat sih mbak ini tangganya seperti ini. Modelnya seperti ini ya. Nah ini kita kreatif juga nih. Kita sesuaikan juga nih. Waduh ininya gimana ya cara menyambung handle ini ya kan. Railing tangganya ini gitu. Jadi kita sambung aja semuanya. Sampai ke apa bawah. Itu jadi satu kesatuan ya. Lalu kita tinggal kasih lightingnya dari bawah. Terus untuk disini juga dindingnya expose ya mbak ya. Seperti yang di bawah tadi ya. Iya. Kalau di gambar desainnya aslinya. Itu dia menyarankan kita beli lukisan. Nah tapi kembali lagi. Udah deh kita pengennya simple dan minimalis gitu. Jadi yaudah kita biarkan ini apa adanya aja. Industrial juga ya mbak. Industrial aja. Industrial. Oh disini juga ada skylightnya mbak buat penggunaan. Nah iya skylightnya kalau misalnya siang kan gak perlu pakai lampu. Ini karena syuting ya guys. Jadi nyalain semua lampunya. Iya. Oke. Sekarang kita lihat yuk di lantai 2 ada apa. Iya. Pas di lantai 2 langsung ketemu sama second living room ya mbak ini ya mbak Dia. Ini living roomnya di atas. Karena kita pengen anak-anak kita kalau nonton TV juga bareng sama kita ya. Either di bawah atau di living room lantai 2 ini. Jadi di kamar anak-anak kita gak taruh TV. Oh jadi TVnya di luar kamar semua ya. TVnya di luar kamar. Supaya kita berinteraksi. Gitu dengan anak-anak. Dan untuk living roomnya disini tuh beda ya konsepnya sama yang di bawah tadi ya mbak ya. Ini lebih simple ya. Lebih simple. Iya. Kalau tadi kan wall panel TVnya kan full gitu. Iya. Kalau ini semen expose gitu aja dindingnya. Iya. Tapi suka sih aku simple banget. Terus disini ada bukaan lagi mbak ya. Iya ini kita supaya bisa dapet cahaya juga ya dari skylight ini kita bikin jendela-jendela kebuka gini. Terus kenapa mbak dikasih ini mbak? Nah sebenarnya kan anak kita udah besar-besar. Tapi ada sepupunya suka dateng. Atau ada anaknya teman kita. Ini sebenarnya untuk psikologis aja supaya gak apa menjaga inilah keamanan. Jadi kita kasih tali besi seperti ini. Sebenarnya di awal kita pengen bikin agak tinggi temboknya. Tapi kita pikir jadi kurang cantik gitu ya kalau terlalu tinggi. Jadi akhirnya kita sesuaikan supaya tetap aman tapi tetap sesuai keinginan kita juga. Jadilah seperti ini. So far aman tapi ya mbak ya? So far aman. Alhamdulillah. Oke terus di lantai dua ini ada ruangan apa aja nih mbak? Aku melihat banyak pintu disini. Nah banyak pintu ya. Kita kemana dulu nih mbak? Iya. Kesini dulu kali ya mbak ya? Iya. Di sini adalah kamar mandi untuk anak-anak. Nah untuk kamar mandinya ini kita sengaja desainnya kita bikin lebih playful ya. Jadi untuk dindingnya kita pasangnya dengan metode herringbone gitu. Iya. Dan kalau tadi Mifta bilang eh tukangnya rapi banget ya bisa dilihat memang rapi ya untuk potongannya ini juga nih jadi sama gitu. Iya loh. Semuanya ya jadi memang kebetulan kita mendapatkan arsitek yang mempunyai tukang-tukang yang handal ya gitu. Ya jadi mengerjakannya sangat rapi sih kita happy banget sih dengan hasilnya. Mbak ntar kayaknya banyak yang minta nih mbak kontak tukangnya mbak. Kontaknya ya? Hehehe. Habis ini kayaknya banyak yang minta nih mbak. Nah orang-orang juga gak bisa aku minta kontak tukang pintu, gak bisa aku minta kontak tukang cat. Nah kalau kayak gitu silahkan arsiteknya aja sekalian gitu ya, harus dari arsiteknya ya mbak. Harus dari arsiteknya iya. Bener bener bener. Dan kembali lagi tadi wastavelnya kalau yang dibawah kan lebih mungil. Oh ini lebih panjang ya. Nah ini karena dipakai sehari-hari ini lebih panjang tapi ini tetep disesuaikan dengan ukuran kamar mandi kita gitu. Dan tetep ada kaca esnya disini ya? Iya kaca esnya disini ya untuk udara. Ini lighting lagi juga. Cerminnya selalu ada. Cerminnya juga custom. Lightingnya dibalik cermin. Iya. Dan ada ini shower box. Iya. Shower boxnya kita pilih yang tempered glass supaya bisa long lasting dan aman ya. Kalau ada apa-apa ini bisa lebih kuat gitu. Oke terus showernya juga emang lebih pendek ya mbak ya? Karena buat anak ya. Iya. Sip. Sekarang kita lanjut ke ruangan yang lain. Kemana lagi nih mbak? Nah kita. Ada banyak pintu. Aku boleh pilih ya mbak pintunya mbak. Aku share ini pintu kamar anak cewek. Yang ini pintu kamar anak cowok. Oke. Ini pintu kamar utama untuk orang tuanya. Aku pilih kesini dulu boleh nggak mbak? Sini ya pilih yang ini. Oke yuk kita masuk. Wow. Nah ini kamarnya Brenda. Ini ada namanya Brenda. Ini kamar anak cewek. Oh Brenda. Yang cewek. B yang pertama teman-teman. B yang pertama. Iya betul. Untuk konsep kamarnya sendiri kan biasanya kalau kamar anak cewek itu kan kayak pinky atau. Nah. Kalau ini aku ngeliat berbeda ya mbak ya. Iya. Nggak terlalu seperti itu ya. Kembali lagi tadi kita selalu punya apa namanya punya keinginan rumah ini pengennya long lasting gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikinin gambarnya terlalu anak-anak nanti begitu dia beranjak dewasa harus ganti gitu ya. Iya. Jadi kita pikirkan bener-bener pemilihan warna tema kamarnya yang dia bisa pakai terus sampai mungkin sampai kuliah ya semoga dia masih suka ya dengan seperti ini gitu. Jadi paling misalnya yang kecil-kecilnya nih apa namanya penak-perniknya aja yang nanti bisa diganti. Kalau misalnya dia pengen mungkin kalau udah ABG pengennya apa musik gitu ya penyanyi gitu nah itu bisa diganti gitu. Jadi kita bener-bener harus pikirkan supaya kita nggak keluar biaya lagi kan nanti harus ganti lagi dindingnya harus ganti lagi apa namanya layout kamarnya gitu. Tetap dikasih variasi ya mbak di dindingnya ini tapi tetap pemilihan warnanya yang netral juga ya mbak ya. Betul. Terus area sininya dibuat untuk storage ya mbak atasnya sini ya. Betul. Kita bikin yang simple. Warnanya juga putih ya. Storage nya juga di sini. Dan ini juga untuk lemari kita bikin sejajar dengan tembok. Nah lagi-lagi nih menipu lagi nih teman-teman. Simul sih ya mbak jadinya. Iya seamless. Ternyata ini bukan cuma cermin tapi lemari juga ya mbak ya. Iya. Jadi kita pakai sekalian cerminnya yaudah di lemarinya aja. Supaya kita nggak menambah. Ngemakan tempat lagi ya. Ngemakan tempat lagi ya. Iya. Terus gede banget lagi teman-teman nih. Hmm. Cerminnya puas banget. Dan kita selalu bikin juga sampai atas supaya nggak ini ya nggak memakan tempat gitu ya. Bisa untuk taruh koper kecil juga bisa masuk di atas. Terus maksimalkan tempat juga ya mbak ya. Iya. Sampai atas semua. Terus sebelah sini area belajarnya ya mbak ya. Iya. Ada embalan-embalan buku-bukunya. Wow. Keren sih. Mejanya simpel sih nih ya. Panjang sampai situ ya mbak ya. Iya. Bisa dipakai sampai gede juga. Sampai kulit sih. Iya. Daripada kita beli meja belajar gitu. Kita bener-bener custom sih. Kita sesuaikan gitu. Makanya hampir ya hampir 80% ya di Double B House ini semua ruangannya dan furniture-nya nih kita bikin custom. Termasuk dengan. Dipannya. Dipannya juga. Iya. Kita bikinnya custom juga. Kita pengen melayang gitu ya. Seperti melayang ya. Iya seperti melayang terus ada lampunya lagi di bawah. Lighting-lightingnya. Iya. Cakep banget sih. Gitu. Dan ini dipadukan juga dengan lantainya kita pakai vinil. Dan pemasangannya juga kita nggak pengen yang sejajar biasa gitu ya. Kita pengennya juga metodenya herringbone juga. Jadi lebih warm, lebih cozy. Bener. Namanya juga di kamar tidur kan buat istirahat ya mbak ya. Iya betul. Jadi langsung tidur nih sampai sini. Sekarang kita lanjut ke kamar selanjutnya mbak. Yuk kita ke kamar utama. Oke. Mbak Pisa aku lihat layout kamarnya ini sedikit unik nih. Pas masuk kok langsung ketemu sama walking closet dulu. Ini kayak gimana nih mbak konsep kamarnya mbak. Iya. Jadi sebenarnya hampir bisa dibilang kayak open space juga gitu ya di kamar ini. Jadi kita ada beberapa fungsi di kamar utama ini. Yang pertama begitu masuk. Ini meja rias. Ya lalu ada walking closet. Betul. Mifta bilang tadi kan walking closet ya. Dan ini dekat dengan kamar mandi gitu. Betul. Jadi ini kita bener-bener sesuaikan dengan gerakan fungsinya dari ruangan ini. Jadi kita abis mandi kan kita pasti pakai baju. Pakai baju. Betul betul betul. Kita rias gitu ya. Jadi dibikinlah satu zona ruangan supaya disesuaikan dengan pergerakan kita setiap hari. Betul betul. Oh ini juga. Ini untuk rias mbak. Ada caminnya pasti. Iya. Supaya menghemat tempat juga. Nah. Dan lebih simple ya mbak. Ini juga. Dan jadi multifungsi ya mbak. Nah jadi multifungsi. Pas ditutup bisa buat kerja ya. Pas ditutup bisa buat kerja, bisa buat taruh makanan, minuman gitu ya. Bener-bener. Nah ini tinggal ditutup gitu. Oke terus kalau di sini. Nah di sini adalah untuk lemari dan kita memang kemarin tuh pengennya kan kebuka ya. Walking closetnya ya. Cuma syaratnya harus rapi bajunya gitu. Betul betul. Karena kalau nggak jadi nggak bagus gitu. Walking closet yang terbukanya ini. Jadi ya udah kita taruh yang warna-warni gitu ya. Kita taruh di dalam lemari. Yang di luar ya baju-baju yang simple-simple aja. Iya. Tapi ini ya sedikit unik mbak. Ini emang mostly baju-bajunya mbak Pisa warnanya hitam putih atau gimana? Ini memang kebanyakan hitam putih. Tapi tentunya ada yang warna-warni juga ada di dalam lemari gitu. Tapi jadi bagus seragam gitu ya. Iya. Tips trik juga ya buat temen-temen ya kalau ada lemari terbuka harus rapi ya mbak ya. Dan senada ya. Iya. Dan aku boleh nabang mbak ini 90% tuh bajunya mbak Pisa bukan? Hahaha. Betul ya. Jadi ini selalu ditebak ya. Karena itu selalu terjadi mbak di semuanya. Selalu terjadi ya dari sekian banyak ya. Terus ada tiga lemari pintu lemari ini. Suami hanya satu pintu. Sudah tertebak. Kamu juga gitu ya di rumah ya. Terus disini koleksitasnya mbak Pisa ya. Iya. Dan ini dibuat kayak laci-lacian gitu ya mbak ya. Iya. Karena ini kita bikin transparan. Aku beli apa namanya organizer kotak-kotak hitam ini supaya simple ya. Jadi lebih rapi juga ya. Untuk yang kecil-kecil. Terus yang besar-besarnya untuk yang di atas. Di atas. Dan lagi-lagi kalian lihat temen-temen semuanya lampu detail lampunya. Aduh cakep banget. Di atasnya ini juga ada tracknya loh. Iya. Kita suka banget ngelihat apa namanya track light ya. Jadi pada saat itu juga kita lihat ini sebenarnya cocok nggak ya track light itu diterapkan di rumah gitu. Tapi begitu kita ngelihat ada apa namanya inspirasi dari Instagram atau dari hotel. Hotel juga banyak track light nih ya kan. Nah kita mau aplikasikan itu di rumah kita. Ternyata cocok ya mbak ya. Ternyata cocok-cocok aja. Keren. Gitu. Nah terus di sini kamar mandinya mbak. Iya. Sama nggak nih konsepnya sama yang tadi kita udah masukin kamar mandinya nih. Nah saran aku. Karena ini kamar mandi utama. Tentunya ukurannya harus lebih besar. Terus kita pengen supaya ini lebih kelihatan luas. Wah beda sih temen-temen. Beda nih beda. Ini ya. Jadi kayak wastafel ini juga kita pilihnya yang lebih besar. Terus untuk kacanya juga kita bikin nyambung dengan tempat tidur. Ini kayak di hotel-hotel gitu ya mbak ya. Tembus pandang ya. Nah justru memang inspirasinya dari hotel. Kita melihat biasanya kan kamar tidur dengan kamar mandi malah gabung ya. Gitu. Jadi kita akhirnya mengaplikasikannya di kamar kita. Gitu. Tapi jangan khawatir. Ini kalau memang kita mau mandi bisa ditutup. Oh iya. Ada roller blindnya juga. Iya. Ada roller blindnya. Tapi dibuka juga nggak masalah. Kamar sendiri mbak ya. Kamar sendiri ya. Oh iya. Oke terus kalau untuk di kamar mandi ini aku ngeliat ada yang sedikit berbeda nih mbak untuk pemilihan warna dindingnya nih. Nah ini memang kita pilih lebih apa ya lebih agak berbeda karena belakangnya kan warnanya hitam. Supaya dia bisa memberikan ini apa nuansa yang berbeda dengan lampu yang ada di cermin gitu. Iya. Jadi kita pilihnya memang lebih luxury ya kalau misalnya untuk di kamar kita. Tapi memang kayak kamar mandi hotel sih mbak. Keren. Gimana mbak dan gimana? Iya dan apa namanya, memang ini pilihan suami kan lebih gelap, lebih maskulin gitu ya kamar mandinya. Jadi memang kita sesuaikan juga gitu. Tuh. Kamar mandi ganteng sih mbak kalau ketawa. Kamar mandi ganteng ya. Terus disini juga ada shower boxnya. Iya. Dan itu juga full kaca ya mbak ya disitu ya. Nah ini juga salah satu keinginan kita, kita pengen kamar mandi kita terang ya. Bayangkan kalau misalnya kita nggak ada skylightnya nih Mifta. Kalau misalnya itu kan jadi belakang ini karena kita teruskan sampai dinding belakang, kita butuh ada pencahayaan. Sehingga kita bikin sampai ke kamar tamu yang di bawah gitu. Sampai di bawah tadi tuh yang bisa jadi terang. Iya sampai kamar tamu di bawah. Iya. Nggak perlu pakai lampu di kamar mandinya teman-teman. Terang kalau misalnya siang. Terang banget. Terang banget. Terus aku juga suka nih mbak sama custom ini mbak. Nah ini juga kita bikinnya custom karena kita pengen aduh gantungan anduk kalau cuma gantungan biasa ya biasa ya. Cuma nggak ada point of interestnya gitu. Jadi kita bikin gantungannya langsung nempel di tembok seperti ini. Nggak bisa dipindah-pindah juga ya mbak ya udah disini aja gitu. Iya. Terus uniknya lagi yang disini emang khusus saklar gitu loh teman-teman. Iya. Jadi nggak mengganggu ya mbak. Nggak mengganggu. Ya. Dan ini juga di belakang toilet kita juga bisa untuk menyimpan tisu atau naruh taneman gitu ya. Jadi memang boleh kita pikirkan lah posisi-posisinya dan lightingnya pun juga kita pikirkan banget gitu. Gitu. Tahu nggak teman-teman mbak pisah ini begorannya emang arsitek. Jadi emang rumahnya begini. Sekarang ke area tidurnya ya mbak ya. Iya. Wow. Kamar tidurnya nyaman banget ya teman-teman. Ini bener-bener serasa di hotel ya mbak ya. Pas sampai sini. Iya. Untuk penggunaan depannya sama ya mbak kayak di kamar tidur anak tadi ya. Iya. Kita konsep depannya sama kamar tidur anak dan kamar tidur utama. Iya. Dan kita memang pengennya simple minimalis ya. Sama seperti kayak misalnya di hotel kan ada backdropnya gitu ya. Dan semuanya tuh kita pilihkan HPL tipenya juga yang sama ya satu ruangan ini gitu. Biar senada ya mbak ya. Tapi dipadu-padan sama abu-abu nih kalau di sini. Iya. Gitu. Ini juga storage mbak. Nah awalnya kita ditanyakan apakah mau dibikinkan jadi storage. Tapi kembali lagi kalau misalnya ini fungsinya di atas kasur kayaknya kurang cocok untuk storage. Jadi kita matiin aja sih ini sih gak ada storage-nya gitu. Soalnya dari tadi kan ada banyak storage tersembunyi nih teman-teman. Iya. Jadi aku tanyakan. Tanya lagi ya. Takutnya terini ya. Tertipu. Ternyata enggak teman-teman. Nah terus di sini ada sedikit ruangan untuk bersantai lagi nih ya mbak ya. Iya. Nah sebenarnya kita gak pengen ada ruang kerja. Iya. Karena kita pengen kalau udah di rumah yaudah kita gak kerja lagi. Apalagi di kamar ya mbak ya. Apalagi di kamar. Nah tapi karena kita kemarin sempet pandemi ya. Nah jadi begitu kita udah selesai renovasi eh ternyata pandemi gitu. Sehingga pada saat kita harus walk from home. Kita bingung nih kerjanya di mana. Untuk WFH nya. Akhirnya kita berpikir oh yaudah kita pakai ruangan ini. Dan kita tinggal membeli meja yang portable gitu. Ini baru dibeli pada saat kita disuruh WFH gitu. Nah jadilah ini ruangan bisa buat santai. Bisa buat bekerja kalau misalnya perlu pakai laptop. Itu bisa pakai di sini gitu. Sambil sekali-sekali nonton Netflix ya mbak di sini. Iya nonton Netflix. Nah Mifta sadar gak? Kenapa ya TV nya ada dua? Satu. Oh iya. Nah. Kenapa lo kok di depan kasur ada TV? Di sini ada TV ya? Nah sekarang aku tanya balik nih. Kalau Mifta disuruh pilih. Mau naruh TV nya di ruangan ini? Atau di depan kasur? Bingung gak? Bingung kan? Nah daripada bingung. Dua-duanya aja kita pasang. Gitu. Kalau di situ juga enak nonton TV sampai ketiduran. Betul. Kalau di sini pas lagi pengen duduk. Makan semek. Atau sambil makan. Kan bisa santai-santai di sini. Betul ya. Nah aku pun juga bingung pada saat ditanya. TV nya mau ditaruh dimana? Ya udah kita pakai aja dua-duanya. Tapi boleh tanya gak mbak? Yang paling sering dipakai mana? Dua-duanya. Bener kan? Karena sebelum kita. Misalnya anak-anak mau makan. Mau nyemil-nyemil. Kan gak boleh di atas kasur. Jadi nyemilnya di sini. Duduk. Dan ini akan terpakai kalau memang kita punya dua keinginan yang berbeda. Yang cowok-cowok sukanya nonton game. Yang cewek-cewek sukanya nonton film. Ya udah kita berpisah. Jadi yang cowok-cowok duduk sini. Yang cewek-cewek duduk sini. Gitu. Oke. Solusi yang bagus ya teman-teman. Terus di sini ada balkonnya mbak ya? Nah kalau balkon. Memang ini disiapkan untuk suami yang memang kalau misalnya butuh udara segar. Yaudah dia tinggal nongkrong aja. Jadi kita bikinkan. Balkon di sini. Railingnya juga dibuat full kaca kayak gini ya mbak? Railingnya juga simple dan minimalis juga. Gitu. Nah ada satu nih aku pengen tunjukin. Di tempat anak-anak. Suami saya sudah menyiapkan ada balkon kecilnya juga. Tapi karena mereka masih belum perlu ya. Nanti kalau misalnya mereka udah lebih besar pasti juga butuh balkon. Jadi udah disiapkan. Tapi udah disiapkan dari awal. Iya udah disiapkan dari awal. Tinggal nanti dibobol aja gitu. Tinggal dipakein pagar. Tapi semuanya udah dipikirkan nih sama suami. Supaya tidak perlu bongkar-bongkar yang terlalu banyak lagi. Gitu. Oke temen-temen akhirnya kita udah selesai nih keliling-keliling rumahnya mbak Pisa. Gimana rumahnya? Menginspirasi banget ya temen-temen. Sekarang saatnya bahas budget nih mbak. Biasanya di terakhiran nih mbak. Iya. Boleh tau gak sih mbak budgetnya buat merenovasi rumah ini tuh berapa? Iya. Jadi kita renovasi di tahun 2018 dan itu kira-kira setahun lah itu selesai ya di 2019. Pada saat itu dengan luas bangunan 250 meter persegi itu habisnya tuh kira-kira 5,5 juta sampai 6 juta per meter persegi. Nah tapi perlu diingat tentunya lokasi dan bahan bangunan material yang dipilih itu juga bisa mempengaruhi dari total budget tersebut. Seperti itu. Nah jadi mungkin untuk temen-temen tipsnya adalah pertama ya tentunya kita harus tau dulu ya budget kita berapa. Lalu disesuaikan juga dengan luas tanah, luas bangunan yang kita inginkan. Dan akhirnya kita akan serahkan kepada yang profesional ya untuk mengelola budget tersebut untuk mewujudkan rumah idaman kita. Makanya waktu itu memang aku memilih jasa arsitek dan desain interior supaya budget yang udah kita kumpulkan kita tabung gitu ya. Jangan sampai salah nih perkiraannya jangan sampai tiba-tiba meledak gitu ya biayanya jadinya rumah kita gak selesai gitu renovasinya. Jadi itulah alasan aku kenapa aku menggunakan jasa arsitek dan desain interior. Oke berarti tadi itu udah include sama interiornya atau baru pembangunannya aja mbak? Itu baru pembangunannya aja. Nah untuk interiornya tentunya kembali lagi disesuaikan ya apakah kita mau membeli furniture nya sendiri atau kita mau membuat secara custom. Nah itu juga akan berbeda sih biayanya. Sesuai kebutuhan masing-masing juga ya mbak ya? Iya. Jangan dipaksakan gitu. Iya. Terus aku juga mau tanya nih mbak biasanya pada saat renovasi itu kan banyak sekali drama-drama nih mbak. Ada gak drama yang berkesan gitu? Apa sih? Iya. Dramanya tentunya lebih banyak kalau misalnya kita udah jadi gitu ya. Contoh misalnya tadi aku sempat cerita tentang semen expose gitu. Pas udah jadi dindingnya ternyata gak sesuai warnanya dengan yang kita harapkan. Jadi kita minta tukangnya diulang lagi dari awal. Nah untuk bisa mendapatkan apa namanya hasil yang bagus kita butuh ada komunikasi kan sehingga perlu kerjasama yang baik ya antara arsitek, tukang dan juga kita sebagai pemilik rumah gitu. Jadi ada hal-hal yang akhirnya ya udah deh gak apa-apa kita biarkan aja tapi ada hal-hal yang kalau kita pengen aduh semen expose nya dindingnya harusnya seperti ini warnanya mereka juga bersedia untuk diulang lagi gitu ya dindingnya. Itu sih drama-drama yang yang sering terjadi ya. Komunikasi yang paling penting juga ya mbak ya. Komunikasi yang paling penting. Karena kita sama tukangnya itu sendiri ya mbak ya. Betul dan harus sering-sering melihat lokasi ya pada saat renovasi supaya kita bisa langsung menyetop nih kalau ada sesuatu yang kita gak sesuai dengan keinginan kita. Ya mungkin yang terakhir nih mbak ada gak tips and trick gitu buat teman-teman mungkin yang lagi bangun rumah atau lagi ngisi rumah gitu biar bisa jadi rumah yang cantik kayak gini. Iya yang pertama adalah kita harus sesuaikan ya dengan budget kita ya dari situ kita mulai mencari inspirasi kira-kira model rumah apa yang cocok dan disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan kita. Jadi jangan cuma pengen indahnya aja atau jangan cuma pengen ngikutin estetikanya aja tapi bener-bener disesuaikan dengan fungsi rumah. Dan pergerakan kita setiap hari itu juga harus disesuaikan ya seperti tadi kita pernah bahas yang kamar tidur gitu ya pergerakannya juga kita sesuaikan. Jadi tipsnya adalah kita bener-bener kita udah nabung nih ya untuk budget kita dan kita harus hati-hati dalam mengaplikasikannya untuk renovasi rumah kita. Seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Kayaknya udah cukup ya mbak pembahasan kita hari ini ya mbak ya udah panjang lebar nih semuanya dijelasin sama mbak Apisa. Makasih banyak nih mbak sekali lagi kita ucapin. Sama-sama. Udah boleh main ke rumah ini nanti kita main lagi ya mbak kapan-kapan ya mbak. Boleh 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 kapan aja ya. Terus jangan lupa nih teman-teman follow instagramnya double b house kayak gini mbak kayak gimana mbak penulisannya. Iya double b house ya instagramnya. Ntar muncul di sini tring. Iya. Oke teman-teman jangan lupa juga subscribe like dan komen kita Inspire Homes di mana lagi ya. Jangan lupa juga follow instagram kita Miftajanan dan Wicakson dan tiktok kita Wicak Miftas. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Tapi aku suka home decor. Jadi. Eeeh. Hahaha. Salah kan. Kalau boleh aku jujur nih sebenernya mostly tuh warnanya rumah ganteng sih mbak. Cuma di dapur doang. Dapurnya aja ya. Yang ada putih sama HPLnya gak mudah. Itu pun dapur dia udah ini. Jadi mbak Pisah tuh masih kalah sama-sama ya mbak Pisah. Hahaha. Dapurnya pun dia udah ganteng. Ayolah ganti lah dapurnya tuh. Ya ampun. Uuuuh.